Presiden Jokowi Dodo juga menegaskan pemerintah menaruh kepedulian tinggi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan, kesempatan, maupun aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Presiden mengatakan bentuk kepedulian pemerintah telah tercermin dari sejumlah aturan terkait penyelenggaraan kesejahteraan bagi kaum disabilitas, seperti aturan terkait evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Presiden mengatakan sepanjang 2020, ia telah menekan empat peraturan pemerintah terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, hingga proses peradilan. Selain itu, dua peraturan Presiden juga telah ditekan Jokowi terkait syarat dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas, yaitu dari paradigma karikatif dan charity-based menjadi paradigma yang human-right-based. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan kesempatan dan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Banyak peraturan pemerintah yang telah saya tanda tangani. Di tahun 2019, ada PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan.